saya waktu itu belum dipanggil bumi gak? kalau nanti dipanggil bilang kamu gak jadi nantilah kakak merasa agr dipanggil bumi senin beliau baru ngantor lalu sibuk ngurus surat-surat lalu hari ini hari kedua insyaallah saya ini anda jangan lama-lama nahan saya disini selamat menikmati Cawapres pasangan dari Pak Ganjar tadi kan belum menyinggung Pak Ganjar kira-kira menurut Prof Mahfud Pak Ganjar itu orangnya seperti apa terus kenapa kok bisa cocok kok mau gitu nah ini penting nih kalau dalam visi politik kenegaraan saya dengan Ganjar kira-kira kimianya sama lah mudah dicampur gitu karena saya kenal Ganjar udah lama iya sudah lama saya kenal dia tahun 2004 itu sampai 2004-2009 kami anggota DPR tapi saya 2008 pergi dulu karena saya Hakim MK Pak Ganjar terus disitu nah selama perkenalan ini kami sering bertemu sering berdiskusi masalah keprihatinan kami tentang korupsi udah lama ini gimana nih korupsi jadi ini bales dendam ini kalau jadi nah sekarang ketemu disini lagi sesudah sekian lama lalu ketemu di pencalonan itu jadi gak ada masalah satu gak akan terjadi rebutan tugas rebutan popularitas itu tidak mungkin terjadi bagi saya dan Ganjar dan tidak akan ada satu tugas itu ditinggal karena takut ini takut lalu ditinggal kan yang ini takut ambil risiko ini takut lalu ditinggal kalau saya sama Pak Ganjar sama lah kerjakan ayo gitu aja ini kemarin kan sudah dideklarasikan kira-kira sudah menghadap presiden belum nih iya saya sebelah tiap hari ketemu tembok iya gak pernah ketemu ya siapa tau kan yang kemarin kan juga sebab Menteri Olahraga kan pernah ditanya juga tuh pernah ketemu dengan siapa yang di KPK tuh yang diberiksa ke KPK sekarang tuh Firli Pak Suki katanya belum pernah ketemu padahal sama-sama Menteri ya Minko Minfu iya Minko Minfu Minko Minfu dan Menteri Olahraga kan kenal sama Menteri Olahraga kan nah kira-kira Prof Mahfud ini udah ketemu udah lapor presiden gak? saya gini lah waktu saya itu kira-kira lima hari sebelum saya ditetapkan sebagai jawab pres saya diberitahu Pak Mahfud jangan keluar kotak mungkin nanti suatu saat akan dipanggil oleh Bu Mega lima hari sebelumnya ya waktu presiden yang bilang? bukan teman-teman dari PDP Pak Hasto Pak Hasto saya bilang Pak Hasto aja terus saya bilang terus gimana anunya ya ini tapi belum pasti cuma jangan pergi dulu siapa tahu dipanggil oke gitu nah tiba-tiba saya dipanggilnya hari Selasa jadi hari minggu itu saya di telepon Selasa dipanggil Bu Mega sore gitu saya sedang di Jawa Timur itu Senin saya pulang nah ketika saya pulang ke Jakarta ada dua hal kenapa saya tidak ketemu presiden ya satu presiden sudah berangkat ke Beijing yang kedua saya waktu itu belum dipanggil Bu Mega kalau nanti dipanggil bilang kamu gak jadi berangkat berangkat itu merasa agr dipanggil Bu Mega berangkat itu ya iya gak iya gak dua priode berturutur juga bro bro masih gak percaya orang India tadi iya iya karena Bu Mega kan memanggilnya belum Bu Mega sendiri yang bilang tewas bilang enggak udah prof katanya udah 99% tapi dengan cerita dulu katanya udah saya yang 1% itu kalau ada di Bu Mega 1% jadi saya tidak pamit juga ke Pak Jokowi karena satu beliau sudah pergi dua Bu Mega belum bilang kalau saya mau pamit ternyata nanti bilang tidak silahkan akhirnya saya sudah pamit begitu dibilang Bu Mega besoknya langsung deklarasi Pak Pak Jokowi sudah 2 hari ada di Beijing nah sorenya saya ke Pak Pratikno saya harus minta syarat administratif untuk dapat izin sekarang juga karena besok saya ke KPU dua satu izin cuti saya mau ke KPU yang kedua izin mendaftar sebagai calon presiden calon wakil presiden nah habis itu Pak Pratik ngadil kontak-kontak ke Beijing dan sebagainya dua jam kemudian suratnya keluar dua-duanya jadi gak perlu waktu lama gitu nah saya sendiri sampai kita berempat ini ketemu belum ketemu presiden karena di dalam surat saya itu saya minta segera dipanggil dan ini kan Pak presiden kan baru hari kedua berkantor kan hari ini kan Senin baru ya Senin Senin beliau baru ngantor lalu sibuk ngurus surat-surat lalu hari ini hari kedua Insya Allah saya ini Anda jangan lama-lama nahan saya disini saya ditunggu presiden jadi kita menghalangi pertemuan Wah tidak tidak dengan Pak Presiden jangan sampai terjadi saya sekarang mau ke presiden oh siap tunggu sedikit tapi ada satu pertanyaan ini dari temen ini penting ini temen pengusaha ini cerita kenal juga dengan Pak Mahfud wah tadi titip gitu loh titip titip kepada Pak Mahfud gitu karena pengusaha itu takut untuk investasi di Indonesia karena di proses hukum itu cenderung bermasalah atau takut gitu jadi kalau ada pengusaha misalkan ada kena kasus hukum prosesnya sampai ke pengadilan itu itu terjadi negosiasi yang sangat kencang bahkan ada orang yang sampai diperas sampai trauma untuk investasi di Indonesia karena kayak kayak dihabisi gitu nah pertanyaan temen saya ini ya itu gimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan atau apa sistem yang bisa disiapkan supaya ketika investor itu masuk ke sini itu nggak dikerjain oke itu kalau dijelaskan dalam bentuk program dan rencana kebijakan mungkin agak lama tapi saya katakan ada dua hal aja persoalan hukum kita itu ada di di atas di bawah oke nah di atas ini terjadi kolusi luar biasa antara pejabat dengan pengusaha dan bisnis investor terkadang kala nih investor pengusaha apa itu diperas oleh pejabat iya nah kalau nggak diperas usahanya dibunuh iya diberi ke orang lain sehingga dia dia diperas gitu kalau meras itu kalau nggak nyuap dia perusahaannya mati kalau nyuap dia dipenjarakan gitu itu jadi masalah tuh yang jadi masalah sehingga ketika saya berbicara dengan para ahli ekonomi para investor saya bilang justru katanya kami perlu penegak hukum yang seperti bapak agar kami tidak diperas dan ada kepastian oleh sebab itu saya katakan kedepannya itu harus ada jaminan kepastian berusaha kemudian birokrasinya di benai gitu sehingga ada kepastian untuk penegakan hukum secara benar terhadap pejabat nah di bawah itu perlindungan rakyat kecil ini perlu perlindungan hukum kalau di atas itu perlu kepastian hukum kira-kira begitu konsepnya itu lama sering Bapak yakin itu akan bisa dilakukan akan kita usahakan insyaallah insyaallah kan saya berangkat tidak 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 di tidak dibebani apapun karena Bu Mega katakan patah-patah juga tidak minta apa-apa ke saya sehingga saya tidak merasa berhutang terkendali ini bahaya ini pertanyaan terakhir yang harusnya akan menenangkan kita semua kalau nanti Anda tadi bilang 30 menit 30 menit 40 menit semua 1 menit setengah yaudah kalau menang lawan dirangkul nggak oh kita lihat pasti lah siapapun kita rangkul tapi dipilih juga yang dilakukan tempat tangan tempat tangan tempat tangan oke terimakasih matur sekelah bisa gue pasang maturan bisa latihannya 2 hari oke tempat tangan dulu terimakasih 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 dessa sehingga terimakasih saya terimakasih tetap menangkul terimakasih terimakasih Terima kasih.